Ini saya akan membuat bagaimana membuat presentasi Bahasa Inggris dengan cepat. Tentunya materi kita adalah Bahasa Indonesia dan ingin kita ubah ke dalam Bahasa Inggris. Ya, jadi pertama langkah yang kita lakukan adalah tentu menerjemahkan. Nah, saya ingin menunjukkan cara menerjemahkan yang paling cepat. Cara yang menerjemahkan yang paling cepat ialah seperti berikut. Pertama, kita buka dulu browsernya, ya, browser. Baru kita klik di sini, ya, kita klik, kita ketik online doc translator. Baru kita klik, nah, ini yang kita pilih, pre-online translator. Kita buka, nah, dia sudah sampai di sini. Kita klik doc translator, ya. Nah, sesudah kita sampai di online doc translator, ya. Kita lihat di sini, doc translator. Kita klik, ini sudah, baru, kita, nah, sudah, kita klik ke bawah. Nah, kita klik translate now. Translate now. Translate now. Nah, kita di sini, upload file. Kita pilih file yang akan kita terjemahkan. Ini saya ambil contoh. Ini skripsi bab 1 Santi Siboya. Nah, sudah masuk ke situ, kita pilih bahasanya Detect Language Indonesia ke Inggris. Nah, baru kita translate. Nah, kita translate. Baru kita tunggu sampai dia selesai mentranslatenya. Nah, ini banyak kali iklannya ini. Nah, kita tunggu, masih 26 persen. Lima, nah, kita 90 persen. Nah, download your translated document. Ini kita klik. Nah, ya, sudah. Nah, kita buka lah yang tadi kita translate. Ini dia, kita buka wordnya. Nah, ini semua sudah berubah ke dalam bahasa Inggris. Kita lihat ya, di sini. Nah, ini dia sudah semua berubah ke bahasa Inggris. Eh, ke bahasa Indonesia. Nah, ya, ini. Nah, ini judulnya. Oh, bahasa Inggris ya. Kita terjemahkan. Dia sudah menjadi bahasa Inggris semuanya. Ya. Jadi, begitulah cara menterjemahkan bahasa Inggris sekaligus dalam jumlah banyak. Ya, ini langsung. Jadi, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.